jadi sebenarnya saya buat video ini tuh karena saya kecewa ya sama GS88 airgun saya inden unit dari GS88 udah ikut semua prosedurnya disuruh ambil nomor angkian jam sekian menit kesekian saya ikut disuruh DP-CDP disuruh pelunasan-pelunasan disuruh nunggu saya nunggu tapi kok setelah keluar uang banyak setelah nunggu lama kok unitnya seperti ini ini tuh gimana coba ini saya mau ngeker nggak bisa ya nggak bisa karena terhalang saya mau bidik sasaran tuh nggak bisa sama posisi klikernya nih posisi klikernya ini terlalu tinggi nggak bisa nggak bisa posisi tangannya itu nggak bisa susah jadi tolong lah ya GS88 ini solusinya gimana terima kasih ya Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya JR Neumann di airgun syundonesia jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan paket lagi ini buru-bulb dari GS88 airgun dan lumajang jadi video kali ini tuh unboxing unboxing terus nanti kita preview fisiknya produknya seperti apa terus juga sekaligus di akhir nanti mau curhat-curhat sedikit soal susah senangnya setelah pengalaman selama mesen selama pemesanan unit buru-bulb ini jadi buru-bulb ini dari packing-nya dulu deh ya kita pas all packing-nya ini kelihatan saya agak kesusahan untuk buka paketnya karena emang rapet banget kayu semuanya kayu palet ya kayu palet terus pakunya lumayan banyak tadi saya coba buka dari sisi mukanya itu nggak nggak bisa terlalu keras pakunya jadi saya ambil dari sisi sebelah samping saya buka satu plengnya terus saya coba slide keluar dan akhirnya berhasil berat pengirimannya ini tuh kalau yang ter-tread label ya ter-tread label itu 10,3 kg tapi mungkin untuk packing-nya aja itu udah udah lima kiluan sih soalnya packing-nya juga lumayan berat hampir 50-50 lah hampir setengah dari hampir setengah-setengah gitu paketnya sekitar lima kilo packing-nya sekitar lima kilo ah ini sebenernya buru-bulb ini kalau untuk waktu indennya lama waktu indennya mungkin nggak lama-lama banget sih ya jadi ini open indennya itu tanggal 15 Agustus dan ini diterima di tangan saya itu sampai di tanggal 29 Oktober jadi dua minggu dua bulan jadi pas dua bulan plus dua minggu jadi dua bulan 14 hari nggak lama-lama banget kalau dibanding jadi ini sebenarnya produk ketiga yang saya ambil dari di case 88 yang paling pertama itu yang paling lama itu you chamber demit dekil demit dekil itu 6 bulan kurang lima hari jadi lima bulan 25 hari padahal itu cuman chamber set aja ya kalau chamber anu saya lupa sih chamber anu kayaknya sekitar dua bulanan juga deh kayaknya nggak sampai dua bulan oke kalau untuk hitungannya kalau untuk unit full unit seperti ini itu enggak 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 terlalu lama sih tergolong cepat dan ini kita coba lihat sedikit ya penampakan unitnya harus ada lembar tes akurasinya saya pakai yang standar spek standar tabung 300cc dikaret terus ini ada flash hider nya kita coba buka ini bisa diganti untuk peredam ya mau dipakai peredam atau dress apa namanya masalah bisa ke flash hidernya cuman untuk hiasan aja sih karena bahannya memang karet teh sorry plastik maksudnya jadi sampingnya itu memang enggak dalam keadaan terisi angin ya maksudnya ada isi anginnya tapi cuman sedikit cuman 1300 1200 gitu disini juga ada cacat ada cacat ini saya sudah sampaikan ke om harisantoso soal cacat sama ada juga kendala kendala valve bocor jadi pas saya buka ini kedengeran ada suara desis dari dari loadingnya jadi loading ada suara desis ini nomor indian saya br153 disini dapet single shot model jungkat jungkit 3d printed disampingnya ada logo 88 juga disini rail pikat ini terus dapet ini lembar tes velocity ya tes chrono rusak atas akurasinya juga hai 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 Oke jadi ini ya setelah di unboxing penampakannya untuk setupnya saya mohon maaf seadanya jadi tadi saya cuma mau pakai alas alas ini aja nih alas apa namanya sarung tapi berhubung warna unitnya dominan hitam dan coklat terus juga warna sarungnya coklat gelap jadi malah nanti kalau sampai kena saya nggak pakai alas telepon seperti ini unitnya nggak kelihatan karena warnanya karena warnanya mirip-mirip kontrasnya sama backgroundnya Hai Oke kita bahas dari fisiknya dulu kita bahas dari fisiknya dulu ini saya pesan unit yang spek standar 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 terus grip karet jadi kita dapat apa aja kita dapat pertama ini apa namanya ya unitnya jelas kita dapat unitnya buruk-buk dari GS88 terus dengan grip karet terus ini ada lembar lembar uji akurasinya lembar uji akurasinya lembar uji akurasinya kita lihat jadi ini harusnya enam kali shoot dihasil Hai enggak sampai sekuku kelingking sekuku jari kelingking ya sekuku jari kelingking 25 meter enam kali ini FVS persiutnya di start dari 3000 PSI dengan memisar kules tembakan pertama 908 kedua ketiga keempat kelima dan keenam keenam ini malah hampir seribu 999 fps itu kalau untuk small game kayaknya tembus burung jadi kalau santikan untuk dipakai untuk berpurus mau game kayak burung atau jenis-jenis setekukur gitu ya biasanya matinya jauh jadi ketembak nggak langsung mati dia terbang dulu jauh baru baru jatuh ini untuk medium saya rasa udah lebih dari cukup karena saya bisa pakai mimis paling 12 grand 12.5 grand biasanya 10 grand dan saya ngejar biasanya di bawah 900 paling tinggi mungkin 935 950 gitu kalau untuk slug itu pun slugnya yang 12 grand 12.5 grand kebawah jadi ini udah lebih tapi ini juga non-regul ya kalau reik kalau dengan regul berarti seharusnya startnya enggak enggak dari 3000 PSI seharusnya lebih rendah tergantung yang OP nya terus ini ada tulisan 0 6 nggak tahu artinya apa terus juga ini saya pesan berikut dengan adapter untuk ke regulator-regulator Taiwan ya grad the chamber ini grad G1 per 2 jadi untuk yang tanya untuk misalnya Regul soal Regul bisa nggak Regul Taiwan langsung ke chamber nah langsung ke langsung ya langsung ke chamber ya itu nggak bisa karena grad dari adapter mickey mouse atau adapter adapter regulator bawaan untuk buru ini gradnya kecil hampir sama-sama grad M18 tapi lebih besar sedikit dari M18 tapi kalau untuk jadi kalau santai kena untuk yang tanya Regul Taiwan bisa nggak Regul Taiwan atau Regul paintball itu bisa nggak masuk langsung ke chambernya itu jawabannya nggak bisa ya harus pakai adapter lagi karena ini gradnya yang untuk masuk grad untuk masuk ke chamber ini dia lebih kecil daripada grad dari Regul Taiwan mungkin bisa kalau santai kena Regul Taiwannya dimodif dulu dibuat dulu ke grad yang lebih kecil sesuai ini kita lanjut ke unitnya kita lanjut ke unitnya pertama ini kita dapat ini mazel break bawahnya nih mazel break tapi sebenarnya ini ini bahannya plastik bahannya plastik dan ini sebenarnya bukan mazel break ini kalau untuk disenapan angin sih untuk aksesoris aja jadi ini sebenarnya kalau disenapan api ini namanya flash hider jadi ini untuk menyembunyikan percikan dari ujung laras senapan api berhubung senapan angin nggak ada persikan apinya jadi ini sebenarnya untuk untuk aksesoris aja lagi juga bahannya plastik bahannya plastik Hai terus kita dapat singgleshoot 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 ini ya singgleshoot ini kita buka dulu pasnya ini dapat singgleshoot in singgleshoot model apa nih jungkat-jungkit gitu ya ini ada logo 88 ya dan ini plastik 3d-printed kayaknya ya 3d-printing plastik nah gimana masuk kita lihat ini nah kita terus udah sih kelengkepannya itu aja ya terus juga ini sayangnya waktu sampai dalam keadaan valve-nya dalam keadaan bocor valve dalam keadaan bocor jadi saya nggak bisa langsung tes fps atau tes akurasinya nah terus ini disini ada logonya 88 logo 88 terus ini saya belum belum buka ya belum buka semua disini ada logo 88nya grafir ada tulisan 88 airguns disini logo buru di sini juga ada logo buru lagi ini stiker QC sih katanya stiker QC jadi kalau udah ada stiker ini ini berarti udah melewati proses QC tapi nyatanya unit saya sampai di tangan bocor mungkin bocor di perjalanan atau gimana nggak tahu tapi untungnya kemarin setelah konsultasi sama Om Hari Santoso jadi sepakat untuk dikirim spare part dikirim set valve baru jadi nanti saya tinggal bongkar sendiri terus ganti set ganti valve-nya di larasnya ini serombong OD kemarin berapa katanya OD 22 atau 25 nggak tahu saya lupa di sini ada tulisan 88 community terus ada logo 88 yang lagi ini adapter minion jadi kalau saya pakai adapter Mickey Mouse disebutnya jadi kalau saya tidak pakai regulator dapatnya adapter Mickey Mouse udah ada ada manometernya buh od22 jadi kecil mungkin terus ada mini coupler untuk pengisiannya Hai ada relpikat ini atas-bawah jadi untuk teleskop pakai rl22 pakai rl22 sama dibawahnya juga pakai rlpikat ini juga rl22 juga jadi kalau mau pakai lipot udah bisa langsung pasang aja ini eh sistem kokangnya yang saya suka tapi sebenarnya memang lumayan agak kertas terus juga dia minus itu dia nggak ada cancel kokangnya jadi kalau seandainya mau cancel kokang ini misalkan ya udah ini udah terkokang ini udah terkokang jadi kalau seandainya mau cancel kokang ini harus kita tarik dulu terus ini kita trigger-nya kita tarik juga gitu jadi ada cancel minusnya adalah kalau seandainya pakai magazin jadi kalau seandainya pakai magazin misalkan posisi udah terkokang gini ini udah 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 terkokang kalau seandainya mau di cancel kalau seandainya mau di cancel berhubung ini harus kita tarik dulu ke belakang berarti kita harus lepas magazin juga jadi kalau misalkan ini udah terisi masih terpas magazin kalau mau cancel ini kita tarik dulu lepas magazin baru ini kita sambil kita tahan kita tarik klik nah ini cancel kokang udah ada mimisnya tapi belum terkokang terus di bawahnya ada ini ya nomor inden saya nomor nantian BR-153 terus siapa lagi di bagian belakang ini ada monometer jadi kalau seandainya pakai pakai regulator berarti ini untuk output kalau seandainya jadi ini untuk output ini untuk pressure isi dalam tabung tapi kalau seandainya pakai Minion gini nggak pakai mickey mouse jadi nggak pakai regulator berarti dua-duanya monometer pressure jadi ini pressure ini juga pressure terus ini untuk setelan power baut power ya baut setelan power ini sayangnya juga batletnya ini bahannya dural semua batletnya bahannya dural jadi kalau seandainya disenderin ke bahu kurang nyaman dia masih masih licin oke sekarang kita bahas mengenai plus minusnya apa dulu ya plus saya dulu deh plusnya saya sebenarnya saya udah dari beberapa bulan lalu tuh pengen banget unit yang unit bulpuk yang simple ringan jumlah shot nggak jadi masalah 50 atau 40 shot udah cukup menurut saya untuk paling untuk medium game untuk biawakan dua atau tiga kali tembak sekali ngebolang gitu kan itu udah cukup terus kebetulan banget pas lagi cari-cari tadi saya mau bikin merauder tapi dibikin bulpuk gitu merauder tabung pipa tapi dibuat bulpuk pas banget kebetulan keluar ini dengan iming-iming bobot dibawah 3 kg unitnya aja jadi ya saya tertarik itu dia plusnya karena compact compact terus juga unik sebenarnya sebelum daripada buru bulpuk ini udah ada ya udah ada yang bikin unit modelnya seperti ini ikut copy RTI itu ada unitnya Lexus dari Om Benny Burba sama beberapa pengrajin lain saya nggak tahu namanya terus juga sistem kokangnya saya seneng mungkin banyak orang lebih seneng modelnya set lever ya tapi saya lebih lebih seneng sih modelnya lebih berasa ala-ala snipernya gitu loh terus juga untuk waktu indentnya jadi waktu indentnya itu open indent saya ikut yang open indent yang open indent 2 menit 2 menit itu di Facebooknya Om Billy ya Om Billy atau Om Agus Om Agus jadi saya ikut indent yang sama Om Agus jadi itu dari tanggal 15 September open indent terus proses DP perlunasan segala macam ini sampai dengan ke tangan saya itu tanggal 29 Oktober jadi jadi waktu indentnya itu pas 2 bulan 14 hari jadi 2 bulan 2 minggu pas sampai ke tangan tergolong cepat menurut saya tapi kayaknya waktu indent Anu yang nomor angkian saya kemarin ambil Anu juga jadi ini produk ketiga dari GS88 yang saya ambil jadi sebelumnya itu ada Anu Anu itu kayaknya nggak sampai 2 bulan juga deh Anu paling cepat mungkin sejauhin tapi saya lupa Anu itu berapa berapa 2 bulan kurang atau 2 bulan lebih berapa hari gitu saya lupa yang paling lama itu yang pertama kali saya ambil itu unit chamber demit dekil itu sampai dengan 6 bulan 6 bulan kurang 5 hari jadi itu yang paling lama jadi untuk unit buru ini untuk 2,5 bulan 2 bulan plus 14 hari menurut saya nggak terlalu lama karena saya udah pernah ngerasain indent selama 6 bulan katanya yang lain sebelum-sebelumnya sebelum generasi sebelum dekil itu ada yang sampai ada yang lebih lama dari itu apalagi di GS-GS lain katanya ada yang sampai tahunan untuk indentnya apa lagi ya udah sih terus juga untuk power, power dalam artian fps untuk unit semungil ini bisa dapat fps sampai dengan hampir 1000 dengan memis 13 kian grand itu untuk saya pemain small sampai dengan medium game udah udah lebih cukup sudah lebih dari cukup sih minusnya lah, minusnya kita bahas dari minus fisiknya dulu ya untuk sebenarnya ada dua kendala ada dua ya ada dua hal yang masih saya sayangkan selama indent buru ini pertama ada dari manajemennya dari administrasinya sama satu lagi dari fitur-fitur fisiknya juga ada beberapa yang masih menurut saya masih ada ruang untuk perbaikan lah gitu yang pertama tadi udah dibahas ya ini bud plate-nya apa namanya bud plate-nya ini masih dalam bahan dural jadi kalau disenderin di bahu itu masih licin mungkin lebih bagus lagi kalau dilapisin karet rubber dip atau atau mungkin bahannya full-full karet gitu nggak tau gimana mungkin bisa lebih nyaman untuk senderin ke bahu ya terus itu untuk posisi bidik tadi kemarin udah saya coba pasang teleskop ini emang bidiknya harus dibiasakan dulu karena emang beda daripada popor-popor biasa maupun bullpup yang lain ini beda kata apa karena posisi realnya itu masih terlalu pendek juga nggak terlalu banyak ruang untuk kita nyendelin pipi itu nggak terlalu banyak ruang apalagi kalau dipasangin magazin soalnya sebenernya bisa aja dipasangin riser atau dipasangin mounting yang lebih tinggi itu bisa aja jadi posisi bidiknya tetap mungkin nggak sepenuhnya sama kayak popor-popor biasa tapi mendekati lah kalau ini bener-bener harus penyesuaian karena memang posisi bidik dari senderan pipi dari posisi mata sampai posisi miringnya kepala itu beda daripada popor-popor biasa daripada unit-unit umum terus apalagi nggak ada cancel kokangnya nggak ada cancel kokangnya dan nggak ada CT triggernya juga cancel bisa sebenernya cancel tapi kalau seandainya mau di cancel itu otomatis harus lepas magazin atau bisa aja kalau seandainya mau muscle memory jadi diingetin posisi hammer itu sampai mana sih misalkan sampai sini gitu ya jadi kita harus inget jadi kalau seandainya mau cancel kokang posisi si grandelnya ini harus sampai sini baru kita tarik ribirnya dan itu nanti sebenernya ya kurang-kurang bagus juga sih karena otomatis si hammernya itu akan menghentak si menghentak si menghentak si baut yang berperan untuk mendorong si hammernya itu ke belakang dari dari si as grandelnya terus apalagi ya bahas minusnya udah sih itu aja paling yang pengalaman yang mungkin nggak semua harusnya sih nggak semuanya tapi kebetulan saya kebagian yang apes kalian lihat sampai dalam keadaan bocor jadi nggak bisa langsung saya pakai tapi kemarin udah konsultasi sama om hari katanya nanti mau dikirimin spare partnya dikirimin set valve nya jadi nanti tinggal saya pasang sendiri terus juga sama ini ada kayak lecet gitu ya ada kayak lecet gitu di bagian di box bagian sampingnya itu udah saya komplain juga katanya nanti dikirimin frame barunya oke yang berikutnya mengenai administrasi mengenai cara inden dan sebagainya jadi kesannya sebenernya buru-buru ini open indennya itu kayak rahasia-rahasian gitu ya kesannya mungkin sebenernya niatnya nggak gitu tapi penilaian saya jadi kayak kesannya itu GS88 itu nggak mau banyak orang yang tahu soal open inden yang 2 menit itu soalnya pengumuman open indennya itu adanya di kolom komentar bukan di statusnya om agus jadi adanya itu di kolom komentar jadi kalau info mengenai jam berapa jam berapa open inden open indennya dimana caranya gimana itu adanya di kolom komentar bukan di status jadi ada status sendiri info masing menai buru akan open inden tapi nggak ada detailnya detailnya itu adanya di kolom komentar jadi untuk yang nggak yang nggak teliti yang nggak jeli itu pasti kelewatan deh nggak bakal tahu itu open inden itu kapan dimana itu itu nggak nggak tahu bahkan kita tanya ke admin kayak tanya ke Om Hari gitu ya tanya ke Om Hari saya sempat chat juga cara open indennya kemana lewat chat atau lewat komentar terus ke Facebooknya siapa itu nggak dikasih tahu nggak nggak dibalas sama Om Hari terus juga ini yang fatal menurut saya soal buru plenum nah buru plenum jadi sebelum buru buru yang biasa ini buru disebutnya sih dogmanya sih stigma sih orang bilangnya jadi buru game satu ya karena memang buru belum selesai buru yang standar ini yang pertama ini belum selesai itu dia udah ngeluarin lagi buru yang plenum jadi kesannya memang kayak perbaikan jadi perbaikan jadi desain ini mungkin masih kayak kesannya ya kesannya jadi kayak cuma desain coba-coba sedangkan buru yang plenum itu jadinya yang lebih penyempurtaan apa namanya penyempurtaan dari buru pertama ini terlepas dari klarifikasinya Om Aris Virasena di vlognya atau di atau admin-admin lainnya mengenai sebenarnya buru buru plenum itu penambahan kuota dan lain sebagainya apa ya kita nggak bisa nggak bisa mengarahkan nggak bisa sepenuhnya mengarahkan pandangan konsumen ke arah yang disebutkan itu karena memang sebenarnya kalau seandainya memang mau dibuat buru plenum lebih bagus kalau seandainya indentnya dibuat dua-duanya jadi dibuat pilihan waktu open indent itu dibuat pilihan mau ikut yang plenum atau mau ikut yang biasa seperti ini buru pertama ini kesannya jadi kayak bener-bener sesuai namanya buru-buru gitu loh buru-buru kenapa waktu pertama kali open indent itu desainnya belum fix desainnya belum fix masih ada perbaikan manometernya dipindahin masih ada perbaikan ditambahin coakan untuk penahan untuk penahan si glendelnya ini itu bener-bener kayak masih ibarat itu masih prematur lah ya masih prematur jadi kesannya bener-bener GS88 itu kayak buru-buru kejar tayang gitu kayak buru-buru kejar tayang unit belum selesai unit belum fix 100% udah dikeluarin untuk open oh udah dibuka open indentnya jadi ya menurut saya lebih baik kalau seandainya memang mau dibuatkan yang plenum dan yang biasa supaya kesannya jadi gak kayak ada buru gen 1 dan buru gen 2 langsung dikeluarin dua-duanya jadi konsumen tuh milih kalau seandainya memang mau untuk smell untuk small medium pakainya buru yang tanpa plenum kalau seandainya mau main ke medium ke big pakainya yang buru yang ada plenum small medium big dalam artian fpsnya dalam artian fpsnya jadi kalau seandainya mau yang bisa melontarkan 16 grain sampai dengan di atas 1000 fps pakainya yang plenum kalau seandainya mau di bawah mau 13 grain ke bawah untuk di atas 1000 fps pakainya yang buru pertama udah itu aja sih kayaknya yang bisa dibahas ya yang bisa dibahas itu aja ini saya buat untuk video unboxingnya kemarin saya buat di hari yang sama setelah paketnya sampai tanggal 29 Oktober jadi ini tuh udah beberapa hari ini sekarang tanggal 2 ya tanggal 2 November tanggal 2 November sekarang saya bikin bikin review bahas soal unit buru ini jadi maksudnya juga sebagai ini loh untuk menghindari hype nya jadi kadang kalau paket baru dibuka tuh kayak kesannya masih terlalu excited masih terlalu seneng gembira gitu ya jadi oh iya ini bagus ini bagus ini bagus ini bagus kalau seandainya ada jidak beberapa hari jadi bisa kita resapi dulu unitnya kita kenali dulu unitnya plus minusnya itu ada dimana aja sih kurang lebihnya itu ada dimana aja sih apa yang menggajal gitu jadi kalau buat reviewnya di hari yang sama setelah hari unboxing itu kadang masih bias bias karena masih masih adrenalinnya masih terpicu gitu jadi wah ini baru sampai loh yang udah lama ditunggu-tunggu wah ini keren ini keren ini keren gitu kalau seandainya udah terjedakan jadi lebih kenal gitu udah dipegang-pegang dulu udah dilus-lus dulu udah dicobain paling nanti untuk berikutnya saya masih nunggu part dari Om Ali katanya kemarin sih langsung dikirim ya pas saya komplain pas saya komplain langsung dikirim nanti saya sekalian ganti valve-nya sekalian juga saya buatin tutorial untuk bongkarnya ya sebenernya kemarin tuh udah sempet saya bongkar tapi saya rakit karena bongkarnya susah-susah gampang sih ada beberapa ada klik-kliknya ada celah-celah tersembunyi untuk bongkar part-part tertentu jadi nanti sekalian saya bikinin cara bongkarnya oke jadi itu aja ya saya cukupkan sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf untuk setupnya karena setupnya seadanya saya gak punya meja besar jadi ini sebenernya di atas tempat tidur saya alasin pakai sarung terus saya supaya warna yang gak terlalu sama-sama gelap saya alasin lagi pakai styrofoam jadi ya apa adanya jadi ya itu aja terimakasih sebelumnya saya ucapkan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan kembali untuk selalu mengutamakan etika dan keselamatan ketika menangani senjata saya Jair Nyuman terimakasih untuk like comment dan subscribe saya Jair Nyuman mengudara dari Karong Jawa Barat Indonesia salam satu laras